Akan terjadi bencana jika kita terus dengan kecepatan ini, ini sudah diprediksi, ini sudah diramalkan para leluhur. Sudah cukup membuat alam kita menangis, sudah cukup mengesampingkan hak-hak kita. Di seluruh dunia, masyarakat adat mengorganisir diri membela hak, wilayah, dan alamnya. Film ini memberi contoh dan strategi yang mereka gunakan. Kami harus mengorganisir diri. Kami ingin melindungi wilayah adat kami, karena kami ingin memastikan hak atas wilayah kami. Apa yang akan kami lakukan? Kami sedang bersiap. Pertama, kami harus mempersiapkan keluarga dan anak kami, merencanakan bersama saudara-saudara. Kami perlu ladang di mana kami bertanam. Ladang harus dibersihkan dan harus menghasilkan produk yang baik. Kami harus terorganisir di sini. Tahap yang penting adalah meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Ini adalah kegiatan peningkatan kesadaran, berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat tahu, bahwa masyarakat mengerti. Tapi ini adalah tugas yang sulit. Karena meningkatkan kesadaran, berdiri melawan perusahaan yang berkekuatan ekonomi. Ini sulit. Globalisasi sangat kuat. Perkebunan, perusahaan tambang, minyak bumi, gaya hidup berlebihan, yang artinya banyak orang tidak punya rencana hidup. Mereka tak dapat berkata ini yang kami inginkan untuk kehidupan kami, dan dengan mudah tersedot. Bahkan konsep seperti hidup, solidaritas, dan arti sebuah kemajuan sudah berubah. Dan semuanya hanya bernilai uang. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran. Ini dilakukan di Teluk Meranti, tempat masyarakat Indonesia yang hutannya terancam perkebunan homogen. Setiap RT-RT yang rawan-rawan itu, kami masuki, kami coba ngumpul ke masyarakat di situ. Kami coba beri pandangan. Masyarakat yang setuju itu sebenarnya dia tak tahu. Tak tahu apa akibatnya hutannya dihabisin. Atau wilayahnya dimasuki perusahaan. Jadi setelah kita beri pandangan, beri kesadaran, akhirnya Alhamdulillah masyarakat itu sadar. Masyarakat perlu melihat siapa yang berkuasa dalam masyarakat. Kami tidak setara dengan pemerintah, dengan perusahaan. Mereka punya kekuatan ekonomi, militer, polisi, dan kalangan atas. Mereka membeli hati nurani masyarakat. Selain itu, perlu peningkatan kesadaran atas taktik perusahaan dalam mendapatkan jalan masuk pada wilayah masyarakat adat. Salah satu taktiknya adalah dengan memecah masyarakat. Yang paling berat kita diadu domba. Antara masyarakat dengan masyarakat. Adik dengan abang, ayah dengan anak, dah terjadi di turun peranti ini. Di situlah, kayak kita menghadapi perusahaan atau menghadapi pemerintah tak berat. Yang paling berat ini menjaga keseimbang supaya jangan terjadi perkelahian. Kesatuan dan organisasi penting untuk menjaga kesatuan saat menghadapi tekanan dari luar. Kehidupan masyarakat di pendahun Indonesia didasarkan gotong royong yang merupakan bagian kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita itu sendiri-sendiri itu kan yang namanya kerja berat itu kan kalau kita ramai itu kan jadi ringan. Istilahnya dalam kebersamaan itu kita bisa ngomong, bisa cari informasi dengan kawan-kawan. Di situ juga kami kan kalau secara gotong royong ini kan satu sama lain, ya yang namanya gotong royong bersama-sama. Itu kan ramai jadinya. Kalau di kampung itu yang namanya gotong royong itu kan kami merasa bersama. Bersama itu berarti kita merasa kuat. Jadi kuat itu kita utuh. Peningkatan kesadaran dan kesatuan adalah tahap penting. Tapi masyarakat juga harus jelas dalam pandangan mereka terhadap masa depannya. Masyarakat adat harus menjelaskan ulang sejarahnya. Siapa mereka, dari mana mereka datang dan kemana tujuan mereka. Apa peran mereka pada keberadaan manusia di dunia ini. Masyarakat adat di dunia sedang menyusun rencana hidup mereka. Sarayaku adalah masyarakat adat Kichwa di Ekuador yang menetapkan arah tujuan mereka sebagai suatu komunitas. Daripada terpengaruh oleh agenda luar. Di sini, di Sarayaku, kami berkembang sendiri. Kami hidup tentram dengan alam, tanah, sungai, dan hutan kami. Ini adalah pembangunan menurut kami. Kami tidak khawatir. Kami lebih peduli pada kehidupan yang baik. Kami menjaga sungai kami. Sungai kami tidak boleh tercemar. Kami memikirkan bagaimana menyediakan makanan setiap hari. Agar anak-anak kami makan cukup, bergizi, sehat, dan kuat. Dan setiap hari, kami bermimpi tentang apa yang akan terjadi nanti. Dan kami membuat rencana. Yang artinya kami punya rencana kehidupan. Dengan rencana kehidupan ini, kami ingin mendapatkan kesejahteraan setiap hari. Hal pertama dalam rencana kehidupan adalah pengetahuan para tetua adat dan semangat orang muda. Di sini, rencana kehidupan telah dibuat berdasarkan partisipasi perempuan, pemuda, tetua adat, dan anak-anak. Dan dikembangkan berdasarkan tradisi lisan dalam sejarah masyarakat kami. Rencana kehidupan adalah pembangunan bersama. Tidak dibuat oleh para ahli, bukan orang luar. Ini milik kami. Masyarakat adat saat ini menggunakan berbagai alat komunikasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan mereka mendapat dukungan dalam upayanya. Tanpa alat, kami tak bisa membela diri dari ancaman yang datang. Jika kami mampu menggunakan alat seperti komputer dan internet, kami dapat berkomunikasi dengan masyarakat adat lain dan mereka yang ingin mendukung kami. Langkah berikutnya, masyarakat harus terorganisir, terhubung dengan para jurnalis dan dengan solidaritas nasional dan internasional, sehingga mereka dapat membunyikan tanda bahaya saat perusahaan datang. Jadi surat ini dikirim melalui internet. Dikirim ke Menteri Kehutanan, ke DPR RI, ke DPD, sampai Gubernur, sampai kepada Direktur Utama Perusahaan ini. Saya banyak diwawancara oleh wartawan-wartawan yang dari luar, entah berapa banyak pun saya tak ada hitung, tapi memang termasuk banyak, sangat banyak. Itulah membuat beritanya heboh sampai ke mana-mana, sampai ke luar negeri. Bahkan isu sebenarnya gambar ini bukan hanya isu dalam negeri, bahkan sudah menjurut isu-isu sampai ke luar negeri, ke mancanegara. Suku Kofan di Amazon, Ecuador adalah salah satu masyarakat adat yang menuntut ganti rugi dari perusahaan minyak multinasional atas kerusakan lingkungan di wilayah mereka. Saya membawa surat yang ditandatangani empat suku, agar Cepron bertanggung jawab dan membersihkan pencemaran di Amazon, Ecuador. Saya membawa 325 ribu tanda tangan dari 150 negara. Saat ini masih ada pencemaran di Amazon, Ecuador. Dan masyarakat menuntut Cepron harus bertanggung jawab. Orang tanda tangan agar mereka bertanggung jawab. Sedikit demi sedikit, kami mampu mengumpulkan 325 ribu tanda tangan. Beberapa masyarakat memanfaatkan pengadilan nasional dan internasional untuk membelah hak dan wilayahnya. Tanpa konsultasi dengan masyarakat, pemerintah Nicaragua mengeluarkan izin bagi perusahaan kayu di wilayah masyarakat Mayangnas di Awas Tingni. Orang asli wilayah ini adalah masyarakat Mayangnas, nenek moyang kami. Masyarakat Awas Tingni menuntut pemerintah Nicaragua ke pengadilan. Di pengadilan HAM Interamerika, masyarakat memenangkan kasusnya. Pengadilan menghukum pemerintah Nicaragua karena telah melanggar HAM masyarakat Mayangnas dari Awas Tingni. Pengadilan menetapkan presiden dalam fonisnya, yang mengakui hubungan spiritual dan material antara masyarakat Mayangnas dari Awas Tingni dengan wilayahnya. Presiden dalam fonis Awas Tingni ini telah digunakan untuk membela ratusan kasus hak wilayah masyarakat adat di Amerika Latin. Dan akhirnya, Awas Tingni mendapatkan haknya. Tanggal 14 Desember 2008, kami mendapatkan sertifikat kami. Dengan itu, kami mendapatkan wilayah adat dan hak kami. Dalam hukum internasional dan nasional, terdapat pengakuan yang semakin besar bahwa masyarakat adat berhak menerima atau menolak dengan bebas proposal pengembangan di wilayah adat mereka. Keputusan ini harus diambil berdasarkan informasi secara penuh dan disampaikan sebelum pengembangan dimulai. Hak ini disebut Persetujuan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan atau FPIC. Makanya kita ingin meminta perusahaan itu langsung menerangkan program-program yang akan diterapkan sama perusahaan sebelum perusahaan itu berdiri di situ. Di situ nanti masyarakat akan bisa menganalisakan apakah ini program perusahaan wajib diterima atau ditolak. Instrumen internasional yang melindungi masyarakat adat antara lain adalah ALO 169, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Keanekaragaman Hayat. Mungkin, instrumen terpenting adalah Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang menetapkan standar bagi pemerintah suatu negara agar pemerintah itu mengakui hak-hak masyarakat adat. Deklarasi PBB adalah suatu respon dari masyarakat internasional terhadap masalah yang dihadapi masyarakat adat di masa lampau sampai saat ini. Deklarasi ini mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber dayanya. Deklarasi ini mengakui bahwa izin masyarakat adat harus diperoleh sebelum proyek pembangunan dilakukan di wilayahnya, dan juga mengakui bahwa masyarakat adat berhak menentukan status politiknya terhadap negaranya dan untuk menentukan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung dalam masyarakatnya. secara lokal, nasional, dan internasional, masyarakat adat mulai mengorganisir diri. Banyak yang meletakkan roh dan jiwanya di tengah upaya mereka. hari ini merupakan hari kita berkeramat, tujuan kita berkeramat hari ini adalah untuk memperkuat kembali atau mempertegas kembali keberadaan masyarakat adat pendahun ini untuk menolak sawit. setiap tahun diadakan hal-hal seperti ini supaya dolat keramat, pengusaha alam yang ada di keramat ini bisa merestui apapun yang kita minta khususnya untuk menolak sawit, perkebunan, kemudian HTI, pertambangan, dan sebagainya yang dapat merusak kehidupan masyarakat adat. Kami melawan berjuang dengan kuat dengan roh dan jiwa kearipan, kebijaksanaan dan mimpi kami kami menghentikan perusahaan minyak bumi. Ribuan masyarakat adat di seluruh dunia berhasil membela hak, wilayah, dan alamnya. Mineral dan tanah ini adalah milik kami. Kami tidak akan memberikan sedikitpun ke perusahaan tambang. Selama lima tahun terakhir kami telah menghentikan semua pertambangan yang menandatangani kesepakatan dengan pemerintah. Ini merupakan keberhasilan masyarakat adat Jarkan. Mereka telah menyelesaikan dan tak akan membiarkan perusahaan lain masuk Jarkan. Masyarakat adat memiliki pendapat tegas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dunia karena sebagian besar terdapat dalam wilayahnya. Kami tidak mengatakan kami miskin Jarkan. Kami kaya sebab kami punya tanah yang kaya mineral di dalamnya. Kami kaya. yang miskin adalah perusahaan multinasional yang memohon mendapatkan tanah. Dengan perlawanan masyarakat adat dunia, dengan adanya ratusan proyek yang dapat kami sebutkan yang merupakan subyek perlawanan kuat masyarakat adat saat ini, apakah kami dapat meramalkan runtuhnya industri pertambangan dunia seperti yang kita kenal pada zaman ini? masyarakat adat melindungi wilayah dan hutan bagi masa depannya dan juga masa depan dunia ini. Pekerjaan yang kami lakukan adalah untuk kebaikan dunia. kami melindungi dan menanam, bukan bernegosiasi atas sumber daya alam ini. Kami tak ingin industri minyak bumi karena menghasilkan sangat banyak karbon dan ini menyebabkan perubahan iklim. kami ingin menyumbangkan pengetahuan kami pada masyarakat dan dunia yaitu cara kami melindungi bumi. Tidak hanya kami para masyarakat adat tapi semua orang di bumi harus menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berhati-hati agar lingkungan kita tidak rusak. Di seluruh dunia, kesadaran masyarakat adat dan masyarakat lainnya atas ketidakadilan, kerusakan alam dan perubahan iklim terus meningkat. Ada gerakan global yang semakin menguat untuk membela bumi. Di setiap benua, setiap negara, masyarakat ingin perubahan. Kami pikir suatu hari kami akan menang dalam perjuangan ini. Semua warga dunia berdiri dan akan menjadi semakin kuat. Dan kami pikir bahwa di dunia ini pada suatu saat pemerintah-pemerintah akan mengubah ideologinya untuk memerintah dengan damai. Kami ingin pemerintah memimpin dengan damai dan menghargai hak-hak kami. Saya untuk tetap berjuang. Saya akan berjuang. Walaupun di dalam kebodohan, di dalam kemiskinan, saya yakin. Ini adalah satu kebenaran. Perjuangan ini adalah satu kebenaran. Hutan yang saya perjuangkan ini itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu mertabat ukurannya. harga diri kelangsungan hidup. Berdiri teguh, wahai pemuda, dewasa, dan tetua. Bahkan jika mereka penuhi rumah kita dengan uang. Selama kita hidup, tanah ini tetap untuk anak kita. berdiri kuat. Semakin banyak rintangan, gangguan, kelemahan, kesulitan, bahkan yang dari dalam, kita harus tetap bersatu. Jika ada kelemahan, jika ada kesulitan ekonomi atau sosial mengenai hak-hak kita, kita harus lebih kuat. utamakan tuntutan kita. Jangan mundur. Ini akan membawa kita pada kemenangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih... terima kasih untuk ...y los que naceran después.